Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AI News Sumatera Barat Pemirsa Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta GM Pelindu II Teluk Bayur selalu melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat Deputi serta wagup dan rombongan ingin memantau secara langsung kondisi terkini dari fasilitas ke Pelabuhan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Deputi Infrastruktur bersama dengan Wakil Gubernur Sumbar dan GM Pelindu II Armen Amir langsung memimpin pertemuan di dermaga Pelabuhan Teluk Tapang yang dihadiri dari berbagai unsur yang terkait terkait pembangunan infrastruktur pelabuhan dan infrastruktur penyunjang lainnya seperti jalan, listrik, dan air bersih Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid menyampaikan bahwa infrastruktur pelabuhan sudah lama tersedia di Teluk Tapang ini pelabuhan ini sudah memiliki master plan dan amdalnya namun akses jalan, listrik, dan air bersih belum tersedia sehingga ini perlu disegerakan penyediaannya agar pelabuhan ini dapat segera dioperasikan ini bisa selesai, karena kalau di pesisir selatan sepertinya kandala transportasi tidak ada masalah itu kan sedang berlanjut dan ini memang selama ini kan terkurung jalan belum ada mudah-mudahan dengan jalannya ada nanti baru yang lain mengikuti dan juga hari ini kita juga dari SDM juga akan nanti memasuk air bersih dan juga listriknya jadi ini kita sama-sama gitu dari perhubungan juga status pelabuhan yang harus segera selesai juga siapa yang mengelola supaya bisa ada biji besi yang sudah menambang usah membawa keluar di samping itu tadi sampai gampang di putih juga disini ada 1,6 juta potensi sawit per tahun dan ini tentu kalau bisa harapan kita ke depan disini ini bisa ada pabrik turunannya dari CPO itu dan tidak CPO saja yang dibawa keluar disamping itu disini juga akan ada salah satu perusahaan yang juga akan mengelola refinery disini juga dan juga ada rencana pembangunan pabrik semen jadi pelabuhan ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengeksploitasi potensi-potensi alam tadi yang ada untuk pengoperasian pelabuhan ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjuk PT Pelindung 2 Cabang Teluk Bayur sebagai pengelola sekaligus bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas Pak Goh menambahkan bahwa pelabuhan ini memiliki potensi yang cukup strategis seperti tersedia biji besi batu kapur untuk bahan baku semen kebun sawit untuk CPO terkait untuk mempercepat pengoperasian pelabuhan ini kunjungan Deputi Infrastruktur merupakan wujud dari kesungguhan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mensegerakan pengoperasian pelabuhan ini masalah yang terkait dengan jalan akan segera direalisasikan akses jalan yang dibutuhkan untuk menuju pelabuhan ini lebih kurang 43,6 km dan akan segera dikoordinasikan penyiapannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Kementerian Terkait di Jakarta Sebetulnya arahan umumnya pimpinan sudah jelas bahwa infrastruktur yang sudah terbangun tidak boleh tidak dimanfaatkan ini tadi disampaikan sudah beberapa ratus miliar diinvestasikan kita ingin dioptimalkan tahun yang akan datang ini 2019 sebagian akan kita alokasikan kita harus mencoba supaya dalam waktu 2-3 tahun ke depan bisa tersambung dengan jalan walaupun belum semuanya di asfal tapi sudah dengan agregat yang terkuat untuk dilewati kendaraan besar Oke, berapa dana akan dikucurkan ini Pak? Saya belum melihat sendiri tapi kalau perkiraan tadi kita butuh antara 200-500 miliar secara kesungguhan jadi akan kita coba pikirkan alokasiannya Dari Pasaman, Budi Sunandar, AI News melaporkan